Halo teman-teman, selamat datang di channel Lukulomedia Seperti biasanya, ketemu lagi dengan saya, Rodenisa Mutra Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas video Cara menambahkan metode pembayaran Telkomsel Pada tutorial sebelumnya, saya sudah membuat, tapi banyak yang komplain karena Metode pembayarannya tidak muncul seperti ini guys Add payment method, use Telkomsel billing Jadi, Telkomsel billingnya sudah di atas, aku cuma cerita saja Nah, sekarang coba aku ulangi ya, untuk berceritanya Yang pertama-tama, teman-teman, pastikan kartu Telkomsel ada di SIM card 1 Yang kedua, punya akun Playstore Yang ketiga, kita masuk aplikasi Playstore Terus, pojok kiri atas Pilih akun, terserah mau pakai akun yang mana Terus, kemudian klik payment method Kemarin sebenarnya, use Telkomsel billing ini tidak muncul kembali Karena saya menggunakan Excel Dan ini dosat Kemudian tri juga Nah, ini punya teman-teman sudah muncul belum nih Add payment method, use Telkomsel billing Bila belum, ditunggu saja sampai muncul ya Kemarin sebenarnya pas diubah, diganti Telkomselnya itu tidak muncul, malah yang muncul aksisnya Nah, coba ditunggu ya, sampai beberapa hari Kemudian dicek kembali Kalau belum muncul, ditunggu lagi Kalau sudah muncul, kita bisa gunakan Kemarin juga ada yang cerita bahwa Use Telkomselnya itu tidak ada Gunain Telkomsel yang tidak ada Adanya malah Excel Seperti yang saya alami kemarin Terus, sekarang ini kita coba ya Add payment method Kita pilih Telkomsel Enable Telkomsel billing Ini juga bisa disebut sebagai Cara mengaktifkan Metode pembayaran Telkomsel Enable itu aktifkan ya Let's go Verikasi Tunggu guys Semoga berhasil Mohon bersabar Ini internetnya lembut Saya coba tidak akan edit ya Semampu saya Biar semuanya berjalan Apa adanya Dan tidak ada yang direkayasa Jadi tidak perlu edit-edit Biar keren atau apa Nah, ini kalau error gini Coba kita restart ya Atau retray Jika retray gagal Ini banyak juga yang bergendala Seperti ini ya Udah dicoba Tapi gagal Oke Tanpa direkayasa Harusnya mudah guys Biasanya sih mudah Itu seperti kemarin Saya Coba Coba Telkomsel Eh, Telkomsel Coba Indoset juga kayak gini Coba kita restart ya Atau kita Login ulang Lestore Pernah method Use Telkomsel Enable Harusnya Bisa ya Harusnya Harusnya Aku yang disini Sangat lama 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 Sampai Abis Coba kita Reboot Karena Hp-nya Hp spesial Kita reboot Guys Kita restart Hp-nya Di mana Di mana Let's go Please dong Hey Kita masuk ke pengaturan Ke pengaturan pengaturan mana nih buat matiin ini buat restor aja susah guys tombolnya udah gak beres ini jesus oke kita report harusnya kalau kemarin pas indosat direport itu gak masalah ya kemarin saya juga menambahkan metode pemayaran indosat kalau hasil harus direport maklum hp udah swag yang penting bermanfaat ya guys kita tunggu semoga tidak ada masalah let's go let's go let's go tadi baterainya tinggal 6% apakah setelah reboot habis kita gak tau oh masih ada 6% lumayan lah oke tinggal 5% kita masuk kembali ke playstore kita masuk kembali ke playstore kita masuk kembali ke playstore yeay akhirnya bisa akhirnya bisa begitulah kendala hp saya semoga bermanfaat untuk yang nonton video ini jangan lupa di like share komen dan subscribe thank you dadah ya guys telekomselnya udah ada sudah aktif terima kasih